Aaaaah, isinya keren banget Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku ya Asadil48, perkenalkan aku Serlina Ya, di video kali ini aku balik lagi Karena aku bakal bikin video MV reaction Setelah kemarin aku udah bikin reaction teaser MV-nya Yaitu yang ini, kalian bisa cek aja di atas sini ya guys ya Nah, sesuai janji aku, aku bakalan bikin video MV reaction-nya Karena malam ini juga udah rilis sih music video JKT48, Magic Hour Kalo kalian belum tau, JKT48 ini mengeluarkan single terbarunya Yaitu single yang ke-25, yaitu yang berjudul Magic Hour Single ini juga termasuk single original ketiga JKT48 guys Sedikit mengulik ya, single ini bener-bener spesial banget Karena dibawain sama 12 member JKT48 yang dipilih langsung sama manajemen JKT48 Dan ini ada syutingnya tuh di Jepang Dan juga ini adalah single JKT48 pertama kali yang dijadikan Atau dibikinin project short movie-nya Ya guys ya Kalo kalian yang belum liat short movie-nya tuh ada 3 video Kalian bisa liat itu di Youtube-nya JKT48 Di official-nya guys Itu bagus banget dan keren banget Karena aku udah nonton Aku sampe nangis karena sebagus itu Karena ini tuh bener-bener pertama kali banget JKT Neluarin yang short movie kayak gini guys Oke sekarang gak usah lama-lama lagi Mendingan sekarang kita lanjut Buat nonton music videonya Aku udah gak sabar banget guys Let's go Let's go Oh my god Keren banget Double center beneran Marcia sama Zee Oh my god Keren banget Keren banget bajunya Isshownya Bajunya keren banget Ringing Rap dong ada 4 rap Bagus banget Bagus banget Bagus banget Wah Wow Keren banget Keren banget Suka banget Bagus banget Lagunya double center let's go Yusa koreanya koreonya bagus sih keren depan sedihnya nggak tau kan aku sedih gitu loh kalau misalkan denger ini bagus banget guys gigit di fotik sekarang keren banget sih wah it's go Azizi Marsha wah 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 monsternya kenapa nih ngamuk aku nggak berhenti-berhinting dia tadi guys dari awas sampai akhir oke guys tadi aku udah nonton MV nya kali lagi ini keren banget guys ini bukan alay bukan lebay bukan dibuat-buat ini tadi tuh pure pertama kali aku nonton MV itu guys sebenern jadi ini tuh aku nggak dibuat-buat sama sekali ini pure natural ya guys ya jadi ini bener-bener real reaction ya kalau kalian tau wow oke sekarang kita bahas MV ini oke oke pertama kali lihat si MV ini langsung disuguhi oleh e-show baru ya buat kalian yang bukan fans JKT e-show itu adalah baju ya kayak kostum di lagu ini gitu jadi ini tuh setiap single pasti punya kostum yang baru dan ini dia kayak bener-bener kayak kostum kerajaan ya guys ya aku kayak wow bagus banget dan warnanya tuh bener-bener kayak emang magic ya jadi kayak bener-bener bedalah ada JKT yang biasanya yang warna-warnanya tuh cerah cute, bagus, lucu gitu ini tuh bener-bener kayak drang gitu loh tau nggak sih dan bener aja di lagu ini di single magic hour ini sesuai di posternya yang jadi senternya itu adalah Marsha dan juga Zee yes di lagu ini ada double center ya guys ya double ya double center tapi menurut aku ini kan pergantian kostumnya itu cuman dua kali doang ya e-show nya itu cuman dua kali doang kan e-show yang pake baju penyihir itu kayak seragam penyihir itu sama e-show yang buat dance gitu kan bagus sih kostumnya itu soalnya disini yang center itu ada jadi kecualiin gitu aku tuh keliatan oh ini centernya di bagian jubahnya itu kalau punya nya Zee sama Marsha itu ada silvernya silver bling-blingnya gitu kan kalau yang member lain tuh cuman ya yang hitam biasa gitu soalnya aku tuh udah lama banget kayak JKT tuh nggak pernah ngasih e-show ke center itu yang bajunya tuh bener-bener oh ini centernya gitu loh makanya di kali ini aku oh JKT udah mulai kasih lihat kalau baju atau e-show center itu emang harus beda gitu loh biar keren aja guys saya di single yang flying hike itu juga nggak terlalu keliatan kalau Zee centernya dari e-show nya itu sama sama semua gitu loh habis itu itu isu nya menurut aku terlalu tertutup ya guys kayak dia tuh udah lengannya tuh panjang terus pakai stocking atau boot yang panjang juga gitu jadi kayak sharii banget nih JKT menuju sharii kenapa kayak nggak ada yang maksudnya ya pakai boot aja gitu nggak usah pakai atau nggak usah pakai kost kaki yang setinggi paha gitu loh jadi kayak hmmm gimana gitu gitu loh tau nggak sih guys tapi ya udahlah ya mungkin aja kalau pas perform bisa dicopot atau gimana gitu nggak tau juga kayak kan kita gerah gitu ya keliatnya ya tapi karena di Jepang ini kan shootingnya di Jepang jadi mungkin dingin ya di sana nggak tau juga guys dan koreografinya tuh menurut aku sekilas di MV nya tuh nggak terlalu banyak inovasi ya kayak gerakan-gerangnya tuh agak gampang menurut aku kayak yang bagian part kan ada kayak part break-break dance-nya gitu kan akhirnya tuh gerakannya bakal yang gitu tuh kan tapi itu nggak cuma kayak kita duduk bersilah gitu terus pari gini-gini gitu doang harusnya tuh dikasih koreo yang lebih rumit lagi tuh lebih keren gitu loh maksudnya kayak klimaks dari lagu ini dance-nya gitu tau nggak sih guys yang gue maksud maaf kalo ngomong aku libet ya tapi ya udahlah ya kita kan belum ngelihat dan aku juga belum tahu gimana waktu live performance-nya itu gimana gerakan keseluruhannya guys dan satu lagi di single original ini ada part rap lagi seperti di single yang flying hike ya guys di single flying hike itu kan yang ngerapnya kan bagian rapnya tuh pasti Fanny nah di single yang ke original yang ketiga ini magic hour itu bagian rapnya ada lagi yaitu ada si Fanny dan sama mute wow aku langsung speeches banget wow jadi kalian lihat kan guys bagus banget keren banget guys jujurin aku seneng banget jgt. bener-bener kasih inovasi yang baru gitu loh dan ini kayaknya apa mata aku yang nggak tahu kelihatan ya kayaknya nggak ada kayak beauty suit kayak pada MV jgt pada umumnya nggak sih kayak biasanya kan beauty suit itu dikasih kalo sesuai urutan posisi di single itu dan mungkin karena kita ataupun kalian ataupun aku udah nonton yang short movie-nya jadi kelihatannya tuh MV ini tuh kayak kosong gitu loh soalnya kita tuh udah pernah lihat kayak video atau skin-skin yang ini di short movie gitu jadi kayak cuman ditambahin part dance sama yang pake issue baru ini doang ya nggak sih guys apa aku doang ya yang ngerasa gitu cuman ya mungkin kalo orang awam lihat ini kayak wow bagus gitu karena kan mungkin dia juga nggak lihat atau nggak nonton short movie-nya yang magic hour gitu loh jadi mungkin sesuai sama jalan ceritanya lagu ini gitu dan sukanya lagi di awal part lagunya ini tuh bener-bener yang kayak dark banget yang menyeramkan dan mencekam apalagi dibuka dengan suara Marsha sama Z suara Z itu sangat mendominasi ya guys ya bener-bener kelihatan maco nih hmm abis itu nggak taunya di bagian ref-nya itu malah jadi mellow dan ciri khas single JKT Jepang gitu tapi aku suka sih aku tuh nggak tau kenapa kalo pas denger ref-nya itu tuh kayak mau nangis gitu loh guys kayak nggak tau kenapa ya aku sedih aja gitu kayak bikin emosional gitu loh apa aku doang yang alay aku nggak tau ya guys ya soalnya aku tuh kayak melihat kayak Z itu bakalan ini jadi single terakhirnya dia sebelumnya graduation ya kalo kalian belum tau Z itu udah ngumumin grad dari JKT48 atau dia udah ngumumin lulus dari JKT48 guys jadi ini adalah project terakhir dia project besar JKT yang dia ikuti sebelum dia nggak di JKT lagi seperti itu guys dan di lagu ini di single magic hour ini juga perpaduan ada bahasa Inggrisnya juga kan guys jadi kayak ada lirik yang pakai Indonesia fullnya mungkin Indonesia ya fullnya Indonesia tapi ada bagian-bagian yang pakai bahasa Inggris kayak di rap-nya tuh juga ada yang pakai bahasa Inggris gitu jadi lagunya itu menceritakan tentang kayak kita itu pengen banget sesuatu yang magic gitu loh kayak kita tuh dipengaruhi mantra-mantra atau sihir-sihir yang bikin kita tuh pengen kayak gitu terus kan kalau yang magic itu kan bisa sihir bisa terbang kita tuh pengen bisa kayak gitu bisa terbang tanpa kita punya sayap jadi dengan kekuatan sihir itu kayak gitu sih kayaknya guys tapi ini kan karena double center jadi di short movie maupun di MV-nya kan itu kayak ada memorable antara Zee dan Marsha gitu kan tapi sayangnya kenapa di di MV-nya tuh malah nggak dikeliatin iya nggak sih kayak malah di full ini memang di short movie-nya harusnya kayak di di MV-nya tuh dikeliatin gitu loh harusnya kan kayak lebih keliatan biar oh ini tuh bener-bener peran utamanya di lagu ini center-nya gitu cuman karena dia ngedance di depan doang dia keliatan center gitu loh guys gitu guys nah aku udah selesai buat MV reaction-nya tadi gimana seru atau enggak menurut kalian gimana guys dari project short movie aja gt4 take yang magic hour ini sama single-nya itu gimana lagunya bagus atau enggak menurut kalian kalian bisa komen di bawah ya guys ya terus isi MV ini juga kayak gimana menurut kalian bagus atau enggak kalian suka atau enggak menurut aku semuanya itu bagus kita patut apresiasi hasil karya ini aku gak sabar banget buat lihat live performance dari magic hour ini kalau gitu segini aja video dari aku ya guys ya ini udah lengkap dan udah panjang lebar banget ya sampai bertemu lagi di video-video aku yang selanjutnya ya guys ya kalian jangan lupa juga follow tiktok aku asada48 dan juga jangan lupa like kalau kalian suka dan kalian comment dan jangan lupa di subscribe ok oke terima kasih sudah nonton bye hehehe hehehe ya